Bab 31 Buku Neraka Si Feng berjalan tanpa ragu-ragu. Dia dengan cepat mengambil pedang satu tangan yang diisi dengan niat membunuh. Crimson Blade adalah salah satu drop item paling langka dalam mode neraka Deadly Forest. Itu juga pedang terbaik untuk pendekar pedang di bawah level 6. Crimson Blade, peringkat rahasia perak, pedang satu tangan, tingkat 3, persyaratan peralatan, kekuatan 12, attack power plus 21, kekuatan plus 5, agility plus 6, daya tahan plus 3, daya tahan 30 per 30. Kekuatan serangnya saja bisa menyaingi kapak perunggu dua tangan tingkat 5, tingkat 5. Dengan 6 poin tambahan di agility, itu bisa meningkatkan attack speed of swordsman dengan cukup banyak. Crimson Blade jelas merupakan senjata berharga bagi pendekar pedang. Sayangnya, si Feng belum bisa melengkapinya. Pengalamannya saat ini berada di 69% dari level 2. Masih ada jumlah yang cukup sebelum dia bisa mencapai level 3. Selain itu, dia tidak akan bisa melengkapinya bahkan jika dia telah mencapai level 3. Ini karena swordsman hanya akan mengaktifkan bakat dual wielding setelah mereka mencapai level 5. Pada saat itu, si Feng akan dapat menggunakan dua pedang satu tangan. Pada saat si Feng berada di level 5, dia akan dapat menggunakan abyssal blade di lengan utamanya, dan crimson blade di lengan bawahnya. Kekuatan serangnya akan menjadi tak terkalahkan di antara pemain level 5. Si Feng merasa hebat hanya memikirkan masa depan seperti itu. Brother Feng, cepat dan ambil peralatannya. Aku sekarat karena kecemasan di sini. Desak Blackie. Itu benar, pemimpin parti. Kamu tidak bisa menikmatinya sendiri. Setidaknya mari kita lihat peralatan apa yang jatuh. Petik 2. Jarahan di tanah hampir membutakan mata semua orang. Kegelisahan yang membara di hati mereka bahkan telah menyebabkan mereka lupa kegembiraan mereka mencapai level 2. Mereka semua ingin melihat item yang jatuh dari dua boss mode neraka. Ada pun bergegas untuk mengambil jarahan, tidak ada yang hadir yang akan melakukan hal seperti itu. Bahkan jika barang-barang di tanah itu berharga, mereka tetap tidak akan melakukannya. Jika mereka melakukan hal seperti itu, meskipun mereka bisa merasa hebat untuk saat ini, mereka malah akan menyesali tindakan mereka selama sisa hidup mereka. Ini karena Sifeng adalah harta sejati di sini. Bahkan jika Sifeng menginginkan semua peralatan, tidak akan ada satu orang pun yang akan menolaknya. Lagipula, satu-satunya alasan mereka bisa sampai ke titik ini adalah semua karena Sifeng. Itu sebabnya semua orang hanya berdiri di samping, dengan patuh menonton alih-alih bergegas untuk memperebutkan jarahan. Baiklah, baiklah, tidak perlu terburu-buru. Sifeng tersenyum. Dia dengan cepat mulai mengumpulkan barang-barang di tanah. Sifeng sangat puas dengan kinerja semua orang. Mereka tidak seperti para pemain Sifeng kadang-kadang akan berpesta dengan dalam kehidupan sebelumnya. Ketika bos meninggal, para pemain akan bergegas serempak untuk merebut peralatan. Mereka segera menghilang begitu mereka mengambil semua peralatan, meninggalkan Sifeng marah dan tak bisa berkata-kata. Alasan Sifeng tidak menetapkan parti sehingga hanya pemimpin yang bisa mengambil item yang jatuh adalah untuk menguji niat semua orang. Lebih baik untuk menemukan orang-orang yang berbahaya sejak awal. Sekarang tidak ada yang bergegas untuk mengambil barang-barang, Sifeng bisa lebih nyaman dengan mereka. Dalam waktu singkat, Sifeng telah mengumpulkan semua jarahan di tanah. Ada total 19 buah peralatan dan 5 koin perak. Hasil panen seperti itu dapat menyaingi aset-aset dari persekutuan besar secara keseluruhan. Mengatur tasnya, bibir Sifeng meringkuk menjadi senyum. Dia menemukan desain tempah. Garison Armor Forging Design Mampu membuat bagian dari chest armor level 3 bronze peringkat setelah mempelajari desain. Bahan yang dibutuhkan, 20 biji tembaga, 5 biji perunggu, 5 esensi sihir. Peralatan ini adalah barang bagus. Selama MT Party melengkapinya, masuk ke mode normal Deadly Forest akan menjadi jauh lebih mudah. Tidak hanya memiliki pertahanan dan kekuatan yang tinggi, itu juga meningkatkan HP maksimum 200 poin. Itu adalah peralatan yang sangat penting untuk MT manapun. Dalam kehidupan Sifeng sebelumnya, ketika peralatan ini dirilis, setiap persekutuan dengan sengit memperebutkannya. Mereka juga mengabaikan semua biaya untuk memasuki Deadly Forest untuk mendapatkan desain tempah ini. Ketika Blakey melihat senyum bersemangat Sifeng, hatinya menjadi lebih cemas. Tak perlu dikatakan untuk orang lain, jika penglihatan seseorang bisa membunuh, Sifeng mungkin akan mati ratusan atau ribuan kali sekarang. Itemnya tidak buruk, di sini, kalian lihat-lihat. Sifeng tidak membuang waktu lagi. Dia segera menampilkan atribut semua peralatan. Ada total 15 buah peralatan. Di antara mereka, hanya ada satu peralatan rahasia perak yang merupakan Crimson Blade. Ada juga 5 buah peralatan misterius besi dan 9 buah peralatan perunggu. Peralatan perunggu yang dijatuhkan oleh bos mode neraka semuanya memiliki kualitas terbaik. Peralatan perunggu yang dijatuhkan oleh elit jauh dari sebanding. Di antara semua peralatan, setelah Crimson Blade, item yang paling berharga adalah potongan-potongan peralatan misterius besi. Dari 3 mode Deadly Forest, hanya mode neraka menjatuhkan peralatan misterius besi, sedangkan normal dan sulit hanya menjatuhkan peralatan perunggu. Keberuntungan Blackie selalu baik. Di antara 5 potong peralatan misterius besi, ada 2 potong set warna gelap yang dimaksudkan untuk Cursmancer. Set warna gelap jelas adalah set peralatan untuk kursor di bawah level 5. Ada total 5 buah di set warna gelap, kepala, dada, kaki, sepatu, pelindung lengan. Kali ini, bagian yang dijatuhkan adalah bagian dada dan sepatu. Dua item ini membuat senyum lebar di wajah Blackie. Brother Feng, aku benar-benar suka turun ke neraka. Ayo datang ke sini sekali setiap hari. Dengan begitu, aku bisa menyelesaikan set warna gelap, dan jika ada yang berani memandang rendah kami pada saat itu, aku akan menghancurkannya berkeping-keping. Blackie memamerkan set warna gelap di tangannya. Setelah memakai set warna gelap, Blackie merasa dirinya menjadi lebih dekat dengan seorang ahli. Magic attack-nya ditingkatkan menjadi 66. Satu level 3 Dark Arrow bisa mengambil lebih dari setengah HP dari level 1 Shield Warrior. Jika dia bisa menyelesaikan set warna gelap, maka satu panah gelap bisa menembakkan Warrior Shield. Dia mengenakan setelan jubah bulu abu-abu, ditambah dengan sepatu bot hitam legam. Semua orang bisa tahu mereka adalah bagian dari set hanya dengan pandangan sekilas. Yang lain meneteskan air liur ketika mereka melihat kilau hitam dari set warna gelap. Hati mereka dipenuhi dengan kebencian dan iri hati pada Blackie. Mereka tidak pernah membayangkan memasuki neraka akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Mereka benar-benar berharap bisa masuk neraka beberapa kali lagi di masa depan. Tiga potong peralatan misterius besi yang tersisa adalah set piece untuk Guardian Knight, Shield Warrior, dan Elementalis. Di antara mereka yang hadir, hanya Cola yang merupakan Guardian Knight. Jadi, si Feng memberikan peralatan itu kepada Cola dan menyimpan yang lainnya. Adapun peralatan perunggu yang tersisa, Cola menerima perisai dan Lonely Snow menerima pedang besar. Kedua potong peralatan level 2 memiliki atribut terbaik pada mereka. Drusy Slot dan Glutonous Mouse juga menerima sepotong peralatan perunggu. Beberapa peralatan si Feng juga diganti. Di antara peralatan perunggu, ada tiga potong milik Swordsman. Dua potong peralatan yang tersisa disimpan oleh si Feng. Ketika semua orang mengganti peralatan mereka, seolah-olah seluruh parti melakukan makeover. Setiap peralatan mereka sangat cemerlang. Hanya dengan melirik saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa mereka tidak hanya memiliki peralatan biasa. Seluruh parti juga naik ke level 2. Pengalaman Blackie bahkan di 98% dari level 2, hanya sedikit kurang dari level 3. Empat item lainnya adalah desain tempah, resep ramuan, keterampilan langka untuk Kersmencer, dan notebook. Keterampilan langka untuk Kersmencer sangat menyenangkan Blackie. Itu adalah skill AOE yang disebut Hell Flame. Api neraka, menawarkan 150% Flame Damage ke area 8x8 yard. Durasi 5 detik. Codown 36 detik. Itu adalah keterampilan ilahi untuk menggiling monster selama periode awal permainan. Untuk apa ini? Si Feng memandang notebook tua di tangannya. Dia tidak bisa mengingat mode neraka Deadly Forest yang menjatuhkan item seperti itu. Melihat ke dalam, si Feng menemukan kata-kata yang tidak bisa dia mengerti. Namun, si Feng tahu kata-kata ini milik bahasa kuno peri. Di dalam domain dewa, item apapun yang memiliki hubungan dengan bahasa elf jelas bukan item yang umum. Sama seperti Ring of Gravity, ada serangkaian kata-kata peri yang diukir padanya. Mereka telah membiarkan cincin itu memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Sepertinya aku harus pergi ke perpustakaan. Si Feng merasa notebook ini tidak sesederhana kelihatannya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia memasuki mode neraka Deadly Forest puluhan kali. Namun, dia belum pernah melihat item seperti itu jatuh sebelumnya. Tidak ada berita seperti itu dari tim lain di persekutuan juga. Kemungkinan notebook hanya jatuh pada skill tinggi. Jika si Feng ingin memahami situasi ini, dia harus menerjemahkan isinya di perpustakaan. Brother Feng, apa yang akan kita lakukan sesudahnya? Grinding Monster, Blackie sangat ingin mencoba keterampilan baru yang dia pelajari. Tidak apa-apa juga, kami akan mengerjakan dan mengerjakan case di Dark Moon Valley. Monster di sana menjatuhkan biji yang cukup banyak, kata si Feng setelah berpikir panjang. Dengan desain tempa di tangan, yang tersisa hanyalah mendapatkan materi. Namun, si Feng membutuhkan banyak bahan. Sekarang Blackie memiliki health lame, itu seharusnya jauh lebih cepat untuk membunuh Kobold dan Genome. Selain itu, si Feng tahu beberapa lokasi bagus di mana akan cocok untuk menggunakan health lame. Si Feng berbalik untuk melihat yang lain, berkata, apakah kalian akan mengikuti kami atau melakukan case sendiri? Kakak Feng, bagaimana kamu bisa membiarkanku keluar dari Grinding Monster? Aku sudah berencana untuk mengikuti kakak Feng di masa depan. Kola tersenyum seperti orang bodoh sambil membelai perisai barunya dengan lembut. Kakak Feng, bisakah kita bergabung juga? Doty Slot dan Glutonous Mouse adalah siswa sekolah menengah. Saat ini, kepala mereka menunduk karena malu. Namun, mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Si Feng adalah seorang ahli yang hebat. Mereka akan menuai manfaat tanpa akhir jika mereka dapat mempelajari satu atau dua hal dengan tetap berada di sisinya. Si Feng berkata sambil tersenyum, Tentu saja kalian semua dipersilakan untuk bergabung. Tiba-tiba, mereka berdua mengungkapkan ekspresi bersemangat. Kedua tangan mereka mengepal dalam kegembiraan. Karena tidak ada yang menentangnya, maka kita akan pergi ke Dark Moon Valley. Setelah menyelesaikan bagiannya, Si Feng memanggil panel sistem. Dia memilih teleportasi partai dungeon, berpisah dengan hutan kematian. Terima kasih telah menonton!